betta, betta, bukan betta bukan tipe orang kurang modern, banget betta harus betta orang modern, mau pilih yang modern, ke apa, mulai dari Jakarta, bagaimana, betta tau bedans di mall-mall, di Seattle, Jakarta, tumpah ton dance, di sekolah-sekolah, SMA, di Jakarta, betta dance ini dia yang bisa di-book, sekarang firman apa, baik Allah udah sekarang, mungkin ada yang mulai maju, ya segala gaya, betul tak usah dia ke sisi, tak usah, 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 tak usah langsung, mati sepulai dalam mas, guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur, mengajar cara maju, selamat, ini bagi incir matius, boleh tidak incir yang lain, semua nasibku mengajar semua, selamat selamat, inilah Tuhan Yesus Kristus, dia melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, ini adalah pendekanan utah, dalam pelayanan lebar, langsung, pada alat dia, setiap hari, aku dulu mengajar di balik alat, jadi selamat, ayolah ada yang saya tunjukkan nih, hanya mau menunjukkan kepada saudara, bahwa kita memang harus cari, pelayanan-pelayanan bukan hanya yang dikau, tapi isinya apa, makanya aku harus menemui, ya, hanya saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini, setiap orang yang tidak ada cepat untuk mendengar, mendengar apa, mendengar firman, tapi bukan seadanya firmanya, betul-betul pengajaran dengan firmanya di dalamnya, anda dapatkan sesuatu, saya tidak sedang mencelangkan kita lagi, tapi saya sering motivasi teman-teman STH, ayo belajar kawan, sekarang ini orang Kupang karena lebih pintar, dong kritik, kalau boto-boto-boto, saya lucu, tetapi kalau hutbah, mayoritas hanya ketawa-ketawa, saya juga tidak setuju, anda tahu kenapa saya yang ketawa, ini bukan teknik, ini bakat saya, betul-betul sebakat ngelucu, ya sudah ada amin, di tanah, serius, betul-betul mencari tadi selucu dari lahir, bagian di pelucu, mis trying, itu ikut. Apa tidak aku anggap? Tidak namanya, katanya tidak lama lagi semua, betul yang berusaha, dan mamologique tadi perempuan, dan mamอย terhadap dia ada perempuan, sudah di kolom yang telah้ip, kayak старohnya, iniосnya di kolom yang telahil dengan lama bukan belinya, kişi tapi itu. Dalam waktu ini bohon untuk betulnya itu. Itu LIKE-BIA-YELA, nge-BRBIA-BIH. Itu ibloku di mana mungkin ada mungkin sama malam, mereka tidak mau terjadi ya. Tidak- ridiculously cukup untuk apa yang berbuat peranggalanya, ...BANK-iks kalau adanya ternyata apa yang terjadi, karena sejarah ada perempuan . Dari kisi pilihan rambut, di belosan roh. Ini masalah roh. Ini masalah roh. Ini masalah roh. Sekarang ini. Serius. Sekarang udah tau. Eh. Ini buah orang kandungan sih. Kakak awet cuma kan tau. Sekarang pahameta Melinda. Iya. Sekarang pahameta Melinda. Sekarang roh. Sekarang mama pun dasar. Bumak ngomong saya. Serius. Serius. Sekarang sukaran. Ini sukar. Walaupun tau. Sekarang kisah. Sekarang sulit. Semua anak-anak ada main pahameta. Dia kak. Main pahameta. Dia kak. Bidak. Dada. Dada. Saya pilih sama-sama. Kalaupun kita mau lucu. Kita akan kukir sedemikian. Lupa. Sehingga lucu itu. Membuat anda tidak boring. Di rumah ibadah. Oke. Dan menurut. Para pakar psikologi. Mereka mengatakan. Orang yang banyak tertawa. Mati dan lama. Serius. Andai orang tertawa. Mereka bukan peran revolusi terus. Mereka. Menurut. Menurut. Psikologi. Menurut. Ada orang yang ketahui. Ya. Sebenarnya. Kita akan menurut. Menangis. Ada orang yang menurut. Apa yang. Tertawalah. Dari orang yang ketahui. Kalau suka. Cita gak tahu. Ada orang yang ketahui. Apa yang ketahui. Pada yang ditambang menit. Orang rumah mati. Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengajar murid-muridnya Saya juga ajar Anda Makanya ikut bagi bapak kami, kalau Anda tertarik, ikuti terus Akan ada pelajaran-pelajaran berharga Yang Anda terima dan memberkati Anda Ini bakal akan melakukan, boleh masuk di visi Sudah-sudah Makanya Tuhan Yesus ini Ajar murid-murid, kenapa? Karena murid-murid akan dipersiapkan sebagai pengajar juga Anda Supaya Anda tahu dikubungi Banyak orang yang tidak sekolah teologi Tidak sekolah teologi Tetapi karena mereka belajar Dengan hamba-hamba Tuhan yang suka mengajar mereka Akhirnya mereka, jujur saya ketemu mereka Saya ini motivasi oleh orang-orang awam Yang belajar dengan kita Doa cerita luar biasa Sampai dikasih yang kita ada Suami istri namanya Preskila dan Akwila Timotius itu, Apollos itu bicara muda Apollos itu berbatas Alkitab yang kisah Pak Rasul Mereka dibawa ke rumah Preskila Akwila Preskila Akwila mengasehati Apollos Orang awam mengasehati penghutbah muda berkualitas Dan penghutbah muda itu dengar Dan betul Kenapa mereka bisa ajar? Tidak mungkin mereka ajar Kalau mereka sendiri tidak paham Amin Makanya Anda Akan berhadapan dengan penyesat-penyesat Yang kadang-kadang mulai ada argumen Banyak majelis di gini Itu pindah ke saksi Yehovah Karena ketung saksi Yehovah Di saksi Yehovah Aduh kembali Majelis tidak Bersama saja Hanya lagi Ikut sama saksi Yehovah Selasih Makanya Bidemite Suma bicara dengan motivasi Maka nanti Tanggal berapa ya Bita diminta seminar Seharg di pikir Gereja Kemah Injil Kemah Injil Ini bukan logom Gereja besok Pada lima nanti Saudara Ini membuktikan Bapak orang semua Lagi harus dinajar Dan Bita sedang belajar Bidemite Lirinya ya Mereka bertegung Dalam pengajaran Rasul-rasul Kenapa rasul-rasul mengajar Karena Yesus Suat Jalur dahulu Untuk apa Mereka dipersiapkan Jadi pengajar Jadi Anda Kalau dia nyari Motop Paling tahu Catat Rekam Baik-baik Ajar Dan kalau Nih mau SMS Dari panel Bita langsung Pusin petua Bimana ya Selamat petua Bisa Tidak Artinya Anda mesti Mau Tidak 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 Penis Tidak 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 Tapi ternyata Yesus mengajar doa ini. Yesus mulai dengan mengkritisi. Yang pertama, Yesus mengkritisi motivasi mereka berdoa. Dan yang kedua, Yesus mengkritisi cara mereka berdoa yang bertere-tere. Tunjukkan ayat ini ya. Mati selama ayat ini, perhatikan. Dan apabila kamu berdoa, jangan ada berdoa seperti orang nafik Yesus kritik. Mereka sudah mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka berdoa yang berdoa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah berdapat upaya. Sampai disini. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sorotin dulu kritikan Yesus yang bertah. Tentang motivasi berdoa. Anda tentu sedangkan ini pernah dengar. Doa di tikungan-tikungan. Doa di jalan raya. Anda suka dengarin ini. Tapi ini adalah lata belakang ini. Saya jelaskan dulu. Orang Yahudi, teman-teman yang rebek. Orang Yahudi adalah orang yang paling kuat berdoa. Pibadi dengan semua suku bangsa yang ada di kolom langit ini. Bahkan orang Yahudi punya kepata. Saya sempat catat disinilah. Orang Yahudi yang berdoa adalah besar. Melebihi semua perbuatan baik. Bagi mereka, perbuatan baik terbesar adalah berdoa. Orang Yahudi itu punya jam-jam doa. Jam 9 pagi. Jam 12 siang. Jam 3 sore. Dan mereka akan berdoa terus. Doa-doanya pun banyak. Ada namanya doa syemah. Ada namanya doa dalam rendas. Atau namanya semoni esri. Ada juga namanya doa-doa tertulis. Itu ratusan doa. Doa masuk kota. Doa keluar kota. Doa liat panci. Doa liat danau. Semua ada doanya. Dan itu formula yang tidak bisa diubah. Dihakal mati. Sama ke orang-orang yang katolik. Saya merupakan orang-orang yang diubah. Tuhan setelah pulang lagi terus. Nah, selesai. Ternyata doa orang Yahudi ini begitu banyak saudara-saudara. Dan akibatnya, mereka ini kemudian salah gunakan doa-doa ini dengan motivasi yang terlalu. Saya contohkan dulu doa yang namanya doa syemah. Doa syemah ini mereka ambil dari ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Selain ayatnya. Ini asal dari doa syemah. Ini doa yang dihafal harus setiap hari dua kali. Tidak boleh kurang dari jam 9 malam. Dan tidak boleh lewat dari jam 9 malam. Ini mereka takat mati-mati untuk doa syemah. Dan doa syemah yang ikuti dari ayat ini. Denganlah doa orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Yesa. Kesihilah Tuhan Allahmu. Dengan serenap hatimu. Dan dengan serenap jiwaku. Dan dengan serenap kekuatanmu. Apa yang ku perintahkan kepada kepada hari ini. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan ulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbari. Dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkan dia. Sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lampang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan dia. Pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbang. Ini ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dari dasar tanya ini. Sehingga muncul doa syemah. Yang berbunyi-bunyi. Ini doa syemah. Doa syemah yang orang Israel. Ini doa yang paling wajib. Satu hari dua kali. Tidak boleh di atas jam 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 pagi. Dan tidak boleh di atas jam 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 malam. Mereka berbunyi-bunyi. Tuhan. Engkau lah Allah kami. Tuhan. Engkau besa. Kami akan mesti engkau. Dengan segera hati kami. Dan dengan segera jiwa kami. Dan dengan segera kekuatan kami. Kami akan memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan. Kami akan mengajarkan dan berulang-ulang kepada anak-anak kami. Kami akan mempercayakannya apabila kami duduk di rumah. Apabila kami sedang dalam perjalanan. Apabila kami berbari. Dan apabila kami bangun. Kami akan mengikatkannya sebagai tanda pada tangan kami. Dan menjadi lambang milahi kami. Dan kami akan menuriskannya pada tiang pintu rumah kami. Dan pada pintu gerbang kami. Amin. Ini tiap hari bersedulkan. Doa begitu banyak. Doa hafal di luar tempat. Tidak boleh melesak kata-kata. Tidak boleh melesak kata-kata. Sayangan bagimu. Bawalah kami kembali padamu. Melalui pertobatan yang sejati. Terbujilah engkau ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau menerima pertobatan kami. Kalau yang ini. Tiga kali sekali. Kalau yang lain. Yang panjang doa saya. Ini dua kali. Ini tiga kali. Nah saudara. Kalau sujam doa. Orang Yahudi mau dimana sah? Mau di dana. Mau di pasar. Mau di tikuman. Mau di malam. Setungguh akan doa. Disini letak masalah. Sebenarnya baik. Tapi seiring berjalannya waktu. Ada orang-orang yang mulai motivasinya pengkok. Kalau taksel semacam sendirahan. Terus saja di pasar. Ayo. Ini lupa bahan. Terus saja semacam sendirahan. Semacam jam doa. Kan dimana semua sebagainya. Semacam doa. Orang Yahudi di bantuan ini punya Allah sekali. Kenapa? Angkat tangan. Untuk oleh kapal Tuhan. Yahudi di bantuan. Akhirnya ada orang yang Tuhan Yesus bantuan. Ini semua nafid lima. Begitu. Semana berikan sembilan. Sama seperti ini. Ini jam sembilan. Aka angkat tangan. Dari pasar. Itu makanya sudah berdoa di tibungan-tibungan. Berdoa di pasar pasar. Dan lain sebagainya. Nanti orang-orang lihat ini. Sudah harusnya. Sejam doa. Aku masuk kamar. Bukan usah aja. Di pasar. Itu. Jangan serius. Biar susah. Itu saja yang berbentuk. Apa? Mereka tinggalkan. Itu. Itu saja yang kaget sendiri. Jadi ini betul-betul letak kesalahannya. Maka di Matthew Henry bilang benih. Mereka suka berdoa di situ. Bukan doa itu sendiri yang mereka sukai. Melainkan kesempatan untuk dipendirikan orang. Yang ditimpulkan oleh doa itu. Nah ini kebrangi. Di pasar. Di tibungan. Di dekabel tanah. Orang maksa rumah. Mulai foe di situ. Nah ini dia pasalannya. Ini yang terlis-terlis. Ya makanya saudara-saudara. Tuhan Yesus sebenarnya begini. Lalu maka luah itu begini sebenarnya. Lagi. Tetapi jika itu berdoa. Masuklah ke dalam kamar. Tadi di ayat 5. Tuhan kritis ya. Di tikungan-tikungan tau. Kadang-kadang lelahkan susah jelasin itu. Di adanya yang aku Tuhan Yesus benar. Masuklah ke dalam kamar. Udah tutup ke pintu. Nah. Dari sini. Ada persoalanan lagi saudara-saudara. Persoalannya apa? Kalau begitu. Kalau terdua di TKR. Salah Tuhan. Saudara. Ternyata serontan dari Yesus disini. Bukan masalah kamar. Masalah motivasi. Oke. Jadi doa TKR boleh. Hutba benda wabit antara koror TKR boleh. Masa ada motivasi untuk mencari pujian orang. Itu persoalan. Ingat. Orang Yahudi ini kritis oleh Yesus kenapa? Doa ini kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya vertikal. Nanggap ya? Hubungan dengan Tuhan Allah. Nah ternyata ini orang menghantam horizontal. Tuhan ini orang menghantam Tuhan Allah. Bukan pamer di orang. Salah kebetatan lama. Bukan baca-baca. Tidak ada beberapa kali. Betapin begini. Di satas satu tempat ibadah. Tidak ada beberapa kali. Tidak ada beberapa kali. Maka itu orang-orang lagi. Dia lagi yang mau terlata. Bapak di sana. Bapak di sana. Bapak di sana sekarang kurang. E.S. Tuhan. Lohan di sana. Pasti dulu sampai. Sama ke tanah kicil. Biasanya cerita selama. Dia menanggap jadi sampai. Eh. Yusap. Iyi sekarang. Yusap. Lohan di masa 10 besok. Yusap. Nanya dikasih. Sampai. Kemana. Yusap yang siap belajar. Yusap apa yang ke 7. Masa 10 besok. Tunggu. Tunggu. Sampai. 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 Tidak ada. Sampai 3 pulang lagi. Yusap. Nen. Bilang 10 besok. Habis. Pasti ambil lagi ke 7. Dia bikin kesan tahu. Makan dulu. Malam. Mau makan. Makan Allah. Maksudnya. Yusap bapa. Yusap maman. Maksudnya. Nen. Maksudnya. Maksudnya. Yusap. Bagaimana? Yusap. Buat malam. Yusap. Bisa doang. Bisa. Nen. Bisa. Bapak. Di surga. Terima kasih buat makan. Milong. Inter sedia. Kujuskan. Sucikan. Hata. Betul. Orang seseorang. Membutuhkan. Tuhan. Beri. Pas. Boleh. Dekas. Dua. Makan. Suamis. Yusap. Masih ada. satu pokok doa lagi ya Bapak ini sama suami tolong dinakkan Naya Bapak Naya jadi sepeda 3 bulan coba Naya dan dan nama Yesus Amin waktu dia hari semua pemata melotot sama semua pemata melotot Yusak 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 Bapak Tuan Allah sabeltuli Yusak Tuhan alesambil nene tuni Bapak ya Allah telベores telbeda menek tuni lu dan setelah doa itu vertikal ya kalau anak-anak doa makan puji bapak disarankan dalam tangan dari hisu sesuai mengundang-undang dasar dua lagi kalau doa terus mengundang-undang dasar jari selamat sejarah ingin kritisialis motivasi nasala doa yang secapai haruslah dipersebaran kepada Allah kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bahwa sebagian besar dari doa mereka tidak ditujukan kepada Allah menghairkan kepada manusia supaya apa karena puji? supaya karena orang kajian buah kita tidak begini amin itu persoalannya ya lalu yang sebenarnya harus terjadi bahwa baik dalam doa umum maupun doa pribadi tidak boleh ada pikiran atau perhatian lain kecuali kepada Allah yang kalau anda doa mulai ada doa yang anda berhadap ke orang aku yang anda melintas doa pada saat itu anda sedang menafik seperti mereka doa yang sempurna indah keduanya itu teman-teman beristol semua semua pikiran aman aman dan keinginan yang mencurus kepada diri sendiri harusnya diganti dengan pikiran dan keinginan yang hanya mencurus kepada Allah saat itu doa doa itu terdikat jangan ada aman-aman akan puji makanya kepada orang yang menarik bahasa Allah dia bilang lu uji hati ya bos saya sampai menunggu pamer dari orang lu uji hati ya o kawan ada masalah sama dia buka mata sampai dia sabar dari beli teh menafikan yang kedua ayah tujuh semua habis lagi pula ini yang dikritisi doa doa yang berteleteh lagi pula dalam doa ini janganlah kamu berteleteh seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah berteleteh ini bahasa lingkungan yang agak sulit sehingga terjemahannya pun beda-beda dari versi-versi alkitab bahasa Inggris misalnya dari u-american standard pilot langsung bahasa misalnya caralah menggunakan pemulangan yang tidak mempunyai arti dari u-internasional version caralah terus-menerus memocek dari divisional version caralah menggunakan ungkapan-ungkapan yang kosong dari keingin james version caralah menggunakan pemulangan yang sia-sia jadi karena mereka terlalu unik bahkan bahasa Inggris susah menjelaskannya maka versi-versi alkitab yang paling populer di dunia ini empat versi alkitab ini mereka mempunyai terjemahannya pun beda-beda nah sederhana tetapi yang menarik Tuhan Yesus sedang menyimpul bahwa orang-orang ini doa dan ulang-ulang itu sama kayak doa orang yang tidak mengenal kata tidak mengenal Allah itu sama dengan kafir saya tidak mengatakan bahwa anda tidak boleh doa ulang-ulang kalau memang pengen dorongan hati yang kuat dengan baik-baiknya dorongan hati yang kuat dorongan iman kalau anda ulang kembali tidak apa-apa karena Yesus pengen doa ulang-ulang mana ayatnya ini Yesus doa ulang berarti Yesus berlalu tidak apa-apa ia membiarkan mereka disitu lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga doa pertama karena Tuhan pikir dua doa begitu kenapa? ada dorongan hati ini bergumulan berat bukan mempunyai bukan mengingatkan orang ini sedang memenangkung dosa sehisi dunia lalu ada dorongan hati tapi doa ulang dengan Tuhan eh Tuhan bergumul misalnya begitu ya sedang doa sedang bergumulan Tuhan tolong berpunyai Tuhan Tuhan tolong berpunyai suami Tuhan tolong berpunyai anak bukan mau pamer-pamer apa kok ini ada yang mengerita ini tidak ada unsur pamer yang ada adalah dorongan hati yang kuat karena masalahnya ini tidak apa-apa tapi yang dilakukan Yahudi ini baik TNT dan sebenarnya ini adalah gaya orang kater contoh ya doa orang kater ya kisah senama saya tidak tempat ini dong Memuji Dewi Artex tetapi ketika mereka tahu bahwa dia adalah orang Yahudi dan lihatlah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam terlihat kenapa besarlah Artemis dari orang Ephesus 2 jam besarlah Artemis dari orang Ephesus 2 jam dan sekarang hanya itu saja sudah pinta dan tergaya orang kafir contohnya lagi ya satu lajar saja ini ketika Ilia dengan Nabi Nabi Baal kemudian Ilia berkata kepada Nabi yang mengambil Baal itu 1 Raja Nenokondas ayat 25-17 pilihlah seekor lembu dan mengolah lagi itu dahulu karena kamu hari ini banyak sesudah itu panggilan nama Allah tetapi kamu tidak boleh mengambil api mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka mengolah dan mengambil nama Baal dari pagi sampai tengah hari dikatanya Ya Baal jawablah kami dari pagi sampai tengah Ya Baal jawablah kami Ya Baal jawablah kami Ya ini ternyata orang kafir ya tetapi tidak ada soal tidak ada yang menjawab sementara itu mereka berjikrat jikrat di sekeliling mesra yang dibuat mereka itu pada waktu tengah hari ia mulai mengajak mereka katanya panggil lebih keras bukanlah Allah mungkin ia merenung mungkin akan rusaknya mungkin ia berpergian barangkannya ilir dan belum terjaga maka mereka memanggil lebih keras dan menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga karena berjujuran dan itu merengah sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu men sampai kerasukan sampai waktu men persembahan korban petani tetapi tidak ada suara tidak ada yang menjawab tidak ada tangga perhatian ini tidak keras baterai sampai tengah hari ulang-ulang itu juga makanya dulu ya saya mantan katolik dan lagi terdoa orang-orang katolik haji katolik salamaria penurangan Tuhan selalu dan seterusnya minum peta hati-hati dong itu tidak ada unsur penulangan-penulangan yang ada yang ada bernada seperti ini sedangnya pikir yang diulang-ulang itu lebih besar lebih kuasa salah orang tidak ada dorangan hati itu seperti diwajibkan salah nah ini dimaksudnya bertereh-tereh terlalu mengeceh terus-terus ulang-ulang itu saja kamu pikir yang banyak kamu putar-putar itu nanti ada kuasa tidak cari suara-suara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus orang Yahudi tercepat dengan doa ini makanya karena bicarakanlah kamu hari-hari dari Tuhan setelah orang-orang melalui sini hai kamu orang-orang pun nafi sebab kamu adalah rumah canda-canda sedang kamu mengelakui mata orang dengan doa yang panjang-panjang dan itu ulang-eok, ulang-eok, ulang-eok dia pikir dengan ulang-eok begitu tambah jawab Tuhan Yesus dan doa berlalu bertereh-tereh dan ini salah dihadapan Tuhan nanti akan memasuki doa bapak kamu jadi sudah-sudah ingat sebenarnya itu usah panjang-panjang Tuhan sudah tahu apakah itu Tuhan ada makanya di ayat 8 dari Yesus dan aku Yesus dan ini jadi janganlah kamu seperti mereka karena bapakmu yang mengetahui apa yang kamu perlukan sederhana kamu minta kepadanya jadi dari akhir ini kita tahu Yesus yang mengajarkan doa itu bukan tindakan melapor doa itu komunikasi doa itu tindakan yang berkerat dirimu dengan Allah sebab saya dengar sampai hilang Tuhan sudah tahu masalah tapi kenapa kita berdoa kita berdoa itu membangun keintiman makanya ada persekutuan doa doa ini bukan sekedar melapor boleh tapi jangan terus-terus kita berdoa bapak ya besari bapak ya doa kuliah bapak ya nyong 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 Mereka bisa menyenangkan kekuatiran mereka Dan mencurahkannya kepada Tuhan Mereka bisa menyatakan bahwa Hanya dari dia saja Mereka menghadapkan hal-hal yang baik Baik bagi diri mereka sendiri Mampu bagi orang lain Pernahkah anda berdua berkata Tuhan Hamba terlampau percaya bagi mu Tidak ada yang mustahil Tuhan hamba percaya firman mu Rencana, bukan rencana kecelakaan Ini anda bukan melaporkan Tapi anda sedang bicara Dan mengepercayai janji-janji Tadi bang Tuhan main laporan, laporan Soalnya salah sih Tapi kalau kita berlahuan Anda bikin bang Tuhan sama ke apa ya Radio Lisbeth Bukan begitu, amin Jadi berdoa Tidak akan menggerakkan diri Untuk dekat kepada Allah Minggu depan saya ganti lebih dahulu lagi Mulai dari isi doa untuk kamu Maka kita sepati dengan kata Amin Berita-bita Amin 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 Terima kasih.